hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaupun anda berada kembali lagi berjomba besok ya semoga kita selalu dengan keadaan baik dan kebaikan selamanya kita semua amin ya Allah mn oke kawan-kawan Alhamdulillah kembali lagi mengakhir berkesempatan untuk berbagi informasi seputar pelaksanaan CPNS dan P3K yang mana keduanya akan disenggarakan oleh pemerintah melalui BKN di tahun 2021 ini nah di video sebelumnya sudah Malkia buatkan informasi terkait pelaksanaan P3K dan juga CPNS untuk tahun 2021 dan juga soalnya sudah Malkia buatkan silahkan kawan-kawan searching lagi di video Malkia sebelumnya dan pada kesempatan kali ini insya Allah Malkia akan membahas apa sih perbedaan PNS dan P3K itu gitu barangkali di antara kawan-kawan ada yang sedang mencari carinya mencari tahu apa perbedaan PNS dan P3K nah untuk itu mudah-mudahan apa yang Malkia berikan apa yang Malkia sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua baik untuk membuat suatu kita langsung jika di kopi gitu ya nah kawan-kawan mengenai perbedaan PNS dan P3K nih semua diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 yaitu tentang aparatur sipian negara ya dimana nih katanya disana nah gini lihat aparatur sipian negara jadi ASN nah ASN bahwa nih di dalam undang-undang ini ASN terdiri dari dua satu PNS kedua P3K nah PNS itu untuk tesnya bisa diikuti oleh kawan-kawan yang usianya kurang lebih atau sama dengan 35 tahun jadi maksima 35 tahun sementara P3K itu mengakomodir kawan-kawan yang lebih dari 35 tahun nih lebih dari 35 tahun kemana nah dibuka lah P3K dan untuk ketiga tahun ini tampon sudah satu itu diperuntukkan satu untuk kawan-kawan yang sudah terdaftar di dapodik untuk formasi guru ya tuh bersyukurlah kawan-kawan yang sudah lama mengabdi yang gajinya itu masih dari sekolah itu ada yang didanai dari dana bos ada juga bos pusat bos provinsi gitu ya yang tentunya kawan-kawan barangkali itu gajinya belum sama dengan PNS gitu ya Nah dalam kesempatan kali ini nanti akan lagi bahas untuk P3K gajinya berapa sih kita yang kedua boleh tidak terdaftar di dapodik tapi dia harus lulusan PPG untuk formasi guru itu ya pendidikan profesi guru jadi kesempatan mas untuk kawan-kawan misalkan yang belum masuk pengajar dip dan masuk dapodik maka sebaiknya ikuti PPG satu tahun ini pendidikannya Kenapa karena CPNS ini P3K ini akan terus disediakan lanjutkan kebutuhannya itu sampai satu juta untuk formasi guru itu ya satu juta gitu dan tesnya ini diberikan kesempatan sampai tiga kali kawan-kawan bahkan menikmati mengatakan bahwa tes P3K boleh dan satu tahun itu dilakukan dua kali kalau gagal nanti boleh ketiga kali kita kan ya Oke Oke next dalam pasal satu nih kawan-kawan ya ini tinggal dibaca aja sih kawan-kawan sorry kawan-kawan ya AIS ini dia ya itu intinya sih tadinya sudah jelaskan maki jadi AIS itu dibagi dua ada P3K PPK ada PNS gitu ya itu dia perbedaannya kemudian pasal duanya asas prinsip penyelenggaraan kebijakan ini sama ya tinggal dibaca nanti untuk link downloadnya silahkan kawan-kawan lihat di kolom deskripsi ya kemakin selalu sediakan ya AIS ini sebagai profisi Oke ini dia sama juga nah jenis status pegawai AIS ini ditukukan benar ya di dalam 3 bagian ke-1 pasal 6 dikatakan bahwa pegawai AIS itu terdiri dari 2 1 PNS 2 P3K tiba gitu tadi sudah maka katakan kan kemudian PNS masuk pasal 6 ini adalah pegawai AIS ini yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pindah kebawain dan memiliki nomor induk pegawai NIP itu bedanya ya NIP kalau PNS itu memiliki NIP sementara P3K itu adalah pegawai AIS ini yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pindah kebawain sesuai pindah kebutuhanisasi milita dan ketua undang-undang ini oke Hai hapusinnya tetap apa fungsinya AIS itu pelaksana kebijakan publik pelayan publiknya jadi AIS ini tuh pelayan publik kawan-kawan dan perkat dan pemer satu bangsa jadi pelayan publik jadi jangan merasa sombong gitu sebelumnya kemarin dikatakan pada konten yang luas PNS kemarin jangan sombong gitu ya karena ternyata SN itu adalah pelayan publik kawan-kawan ya bukan ingin dilayani tapi harus melayani setulus hati itu kawan-kawan dan yang terpentingnya apa perkat satu pemersatu bangsa jadi nggak boleh itu PNS mengadu domba menyebar berita hoax yang menyebabkan kehancuran kebencian keringkian nggak boleh itu itu dilarang keraskan itu melanggar nih pasal 10 dilanggar karena kita itu tugasnya adalah pemersatu bangsa gitu itulah sebabnya kemarin di soal-soal CPNS itu ada radikalisme itu diharapkan nanti PNS yang terjaring tidak radikalisme kemudian harus bisa mengamalkan Pancasila jadi harus mengedepankan Pancasila kalau ASN itu kemudian pegawai ASN bertugas melaksanakan Oke ini sudah tugasnya ya oke kemudian nih jabatan SN terdiri dari jabatan administrasi fungsional pilihan tinggi oke oke lanjut nah ini dia mengenai hak dan kewajiban di bab 6 nah ini kawan-kawan nanti lancat kebab namanya hak beres itu apa saja di pasal 21 dikatakan bahwa PNS berhak memperoleh gaji tunjangan fasilitas cuti ada cuti ada gaji ada tunjangan ada fasilitas jaminan pensiunan jaminan hari tua pelindungan Oke pengembangan kompetensi sementara ketiga Kak nih ada gaji dan tunjangan nah fasilitas nggak ada nih ya kalau tadi kan adanya ada gaji tunjangan fasilitas cuti ada pelindungan ada ya Nah ya pengembangan provinsi ada tuh yang membedakan itu adalah jaminan pensiunan jaminan hari tua nih tapi kalau hari tua itu ada sih sebetulnya ya yang nggak ada itu adalah ini yang membedakan itu adalah jaminan pensiun jadi uang pensiun gitu jadi kalau FNS itu ada pensiunnya jadi ketika pensiun tetap dibayar ya kalau P3k itu tidak ada kawan-kawan tidak ada jaminan pensiun no pensiun nah maka bisa dikatakan bahwa P3k itu 99% rasa PNS kalau saya maaf ya katakan itu ya Kenapa karena hak dan kewajibannya sama yang membedakan itu hanya ada gaji pensiun aja gitu ya kalau pensiun tidak usah dipermasalahkan kawan-kawannya dengan adanya kebijakan pemerintah merekrut P3k itu kita harus bersyukur gitu kawan-kawannya Kenapa karena ternyata pemerintah masih peduli sama kita semua gitu ya kalau penjil nggak usah diperhitungkan kan kita bisa nabung juga gitu ya bagian kan umur siapa yang tahu itu ya kita berharap ada uang pensiun sementara ya untuk umur kita nggak nyampe-nyampe pencun misalkan gitu ya mudah-mudahan kita semua panjang umurnya ya dan berkatnya buat apa panjang umur tapi tidak berkatnya tidak memberikan kebermanfaatan kepada orang lain itu untuk apa gitu makanya Mari kita gunakan jabatan kita nanti pen bagi sebagai PNS maupun P3k ya untuk memberikan kebermanfaatan kepada orang lain karena pada hakikatnya manusia itu harus menjadi ya angpohum ya apa manusia sebaik-baik manusia khaydonas angpohumlinas katanya ya sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain Mari kita gunakan jabatan kita untuk memberikan kebermanfaat untuk orang lain menolong orang lain mempermudah orang lain karena nanti biar kita dimudahkan oleh Allah SWT segala sesuatunya bagi dunia mempunyakir itu kan ya Oke itu dia kewajibannya setiap kepadang tangan pada Pancasila Pancasila nomor satu undang-undang ya menjaga persatuan satu orang saya jangan mencapai lah tadi jangan menyebarkan berita hukuk jangan ikut campur dalam politik gitu karena itu bisa menghancurkan bukan pemerhatan satu ya kita mendukung paslon nomor seberapa nomor berapa enggak boleh itu karena tidak menjaga persatuan gitu melaksanakan kebijakan yang misalkan pejabat menit Oke menanti ketentuan peraturan undang-undang masyarakat kejujuran harus jujur Tuhan makanya kemarin ada nilai keperbadian ya keperbadian itu diantaranya kejujuran itu tanggung jawab menunjukkan integritas dan ada integritas dan kemarin ke dalam sikap berlaku capa menyepan rahsia jabatan nanya menemukan cari jabatan soalnya oke bersedia ditempat seluruh wilayah NKRI diberitakan bahwa untuk ASN sekarang P3 baik itu PNS maupun P3 itu enggak boleh mengajukan pindah semula 10 tahun katanya kawan-kawan ya jadi kita enggak boleh majukan pindah selama sebut tahun itu bersedia mengambil itu nanti diundak di aturan terbarunya maka tapi di beberapa instansi ada yang membolehkan lima tahun tapi dengan catatan tidak boleh keluar wilayah instansi tersebut kalau kita misalkan di Kabupaten Bandung misalkan ya boleh mutasi setelah lima tahun tapi enggak boleh lebih dari eh kurang dari lima tahun gitu tapi kalau mau keluar wilayah Bandung misalkan ke mana Kabupaten Bogor misalkan ya pindah ini setelah satu tahun boleh gitu dari Jawa ke Jawa Barat misalkan Jawa Tengah Jawa Barat boleh pilih lintas provinsi tapi setelah 10 tahun kalau sebelum lima tahun boleh tapi dengan catatan di satu wilayah satu kabupaten gitu instansi ya itu ya dia kawan-kawan Nah itu dia wakilkan barangkali disajadulis berikan usahkan ini intinya bahwa SN itu terdiri dari dua P3K dan PNS Nah kalau P3K itu dirasa sembilan besarnya rasa PNS yang membedakan itu adalah jaminan pensiun jaminan pensiunan jadi kalau P3K itu tidak ada jaminan pensiunnya kalau tesnya untuk tahun sekarang nih P3K itu diperlukan untuk satu juta formasi nih kawan-kawan jadi persiapannya sekarang gimana satu juta formasi ini diperlukan untuk guru dulu yang tercatat di Dapodik Oke itu dia kedua dia harus beliau tidak tercata di Dapodik tapi dia harus lulusan PPG artinya dia memiliki sepertikat sertifikat pendidik serdik gitu usianya minimal 20 tahun eh lebih sorry ya lebih lebih dari 920 tahun dan kurang dari satu tahun menjelang pensiun baterai 59 tahun maksimalnya jadi untuk kawan-kawan yang usia sudah di atas 35 berkesempatan untuk melikati P3K ini persiapkan di sekarang untuk soalnya P3K ini nanti akan ada dibuatkan daring-daring ya soal P3K itu ada daring yang diadakan oleh kemendikbud nah berbeda gitu ya input kalau CPNS ya silahkan kawan-kawan citing aja di video makanya gitu ya selesai diwasa soal PCPNS baik itu WSKD tionya TWK nya maupun TKP nya dan untuk P3K juga Insya Allah kalau memungkinkan dan mulai-mulai selalu melangkah setat sehat gitu ya sehingga makin bisa bermalagi keberapun kan semua Oke dikongkong-kongkong kita saja untuk membutuhkan konsen ini mudah-mudahan berhormat dan kecantikan timponin siya next video seling berkatu